Oke, selamat siang teman-teman dari BINUS Siang, dari BINUS Bandung, BINUS Jakarta, dan BINUS Malang. Acara hari ini adalah acara penghujung di akhir semester kita, dan bukan acara terakhir atau event terakhir di akhir semester kita ini. Ini menarik ya teman-teman, pada hari ini kita kedatangan tamu, ada Bu Nisrina dari Ventura Discovery, kemudian ada Bu Misiel dari Ventura Discovery, dan nanti akan menyusul Duputi Nabila dari Ventura Discovery. Mereka akan berbicara mengenai tentang fundraising, teman-teman, dan ada cap table, yang merupakan bagaimana sih perhitungan atau pembagian saham apabila investor itu masuk ke startup kalian, melakukan funding startup kalian, bagaimana sih pembagiannya. Nah, ini menarik sekali teman-teman ya. Baik, demi bersingkat waktu, untuk tempat dan waktu saya persilahkan. Silahkan Bu Nisrina, saya sudah jadikan co-host. Halo semuanya, apa kabar? Baik, Bu. Makasih udah ngasih kesempatan buat aku bisa sharing lebih lanjut tentang fundraising. Mungkin aku juga udah beberapa kali ikut event BINUS nih, mungkin udah ada yang ketemu sama aku juga sebelumnya, tapi kalau misalkan belum kenal, kenalin nama aku Nisrina. Aku analyst dari Ventura Discovery, dan hari ini kita bakal sharing lebih lanjut soal fundraising. Jadi kayak, what are the things that we should prepare, terus juga, how do we approach investors, terus juga, what are the right things to say to investors, and what are the things not to say. Nah, biasanya kalau misalkan kita lagi mau fundraising, itu ada beberapa dokumen yang perlu kita siapkan. Salah satunya adalah cap table. Cap table itu apa? Cap table itu digunakan untuk bisa menunjukkan status ownership dari perusahaan. Kalau misalkan investor mau masuk itu, nanti investornya bakal punya sebagian ownership juga. Jadi, hopefully, dua materi yang akan kita sampaikan nih, berurutan setelah aku mungkin sharing tentang fundraising, nanti sharing juga soal cap table. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mau membangun startup dan mau dapat institutional investment juga pastinya. Oke, mungkin aku bisa langsung share screennya aja untuk menghemat waktu. Yep. Can everyone see the screen? Oke, aman ya. Oke. Then we can just continue. So, wait, wait, wait. Oke. So, this is a guide to startup fundraising. Nanti akan ada beberapa komponen dari presentasi ini, but we'll get to it later. Oke, mungkin perkenalan singkat tentang aku. Tadi sempat aku sebut juga, nama aku Unis Rina. Aku analyst dari Ventura Discovery. Sebelum di Ventura Discovery, aku sempat kerja di agency slash startup company, di mana aku meng-co-produksi dan co-direksi projects and campaigns yang dilakukan di across cities in Indonesia, dedicated and supporting entrepreneurial growth. Sorry, aku dari tadi enggak berhenti-henti ngomong. Jadi, sebentar ya. Yep. So, I graduated about two years ago from OE. And I have a bachelor's degree in electrical engineering. It's a long story, but well, it's not important. Oke. So, hari ini kita bakal ngongrel tentang pertama introduction dulu nih. Mungkin dari sisi aku tadi udah, nanti mungkin aku juga bakal sharein lebih lanjut lagi tentang dari sisi Ventura-nya gimana. What is Ventura? What do we do? Who are the team members? What are our portfolio companies? Terus juga nanti next-nya. Mungkin kita bisa langsung masuk ke materi. kalau misalkan mau fundraising, harus ada beberapa materi atau angka-angka, figures yang harus kita siapkan. Aku akan coba untuk merangkum semua itu dalam durasi yang cukup singkat, tapi semoga bisa ngasih konteks yang cukup yang cukup lah gitu untuk teman-teman. Nah, ketika kita udah menyiapkan ini semua, pastinya kita harus siap untuk pitching ke investors. Nanti juga aku akan sharing lagi tentang investors kayak apa sih yang harus kita approach, how do we approach them, dan juga gimana cara kita menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari investor dan apa aja yang harus kita sampaikan. Yep. Oke. Mungkin sedikit introduction tentang Ventura. Kami early-stage VC firm yang menginvestasikan dana di perusahaan-perusahaan berbasis teknologi basisnya di Southeast Asia. Kita punya dua funds. Fund pertama namanya Venture Capital Fund 1 sama yang kedua ada Venture Desuvering. Venture Capital Fund 1 ini more geared towards Series A and beyond, jadi tiket size-nya juga lumayan cukup. lebih besar dibandingkan Venture Discovery. Ini stands at 2-5 million US dollars. Dan ini cukup lah untuk kita masuk ke perusahaan-perusahaan Series A dan juga lead investment segitu. tapi karena Venture Capital Fund 1 ini udah ter-deploy, udah abis nih fund-nya kita masukin ke portfolio companies kita, di first fund kita, kita akhirnya bikin fund kedua namanya Venture Desuvering yang ini lebih cocok untuk early-stage companies, super early-stage companies dengan tiket size-nya juga di bawah 500 ribu US dollar. Jadi, companies yang mungkin kecil banget gitu, untuk, apa namanya, skalanya di intake startup scene. Dan kita invest ke seluruh Southeast Asia, mungkin ada market preference di Indonesia, Singapura, dan Vietnam. Terus, kalau ngomongin sektor, kita agnostik sektor. Jadi, kita ngeliatin semua investment opportunities di luar sana, dan kita ngasih chance yang cukup sama lah untuk semua jenis opportunity yang datang ke kita gitu. we do have an HR tech company, kita punya e-commerce, kita punya health tech, kita punya fintech, so, we can be coming to every investment opportunity if they get size-nya, and the opportunity is interesting to us. Yep. Oke, ini kurang lebih investment overview kita. mungkin cepat aja, kita udah invest ke beberapa negara di seluruh Southeast Asia, dan sejamanya kita juga cukup aktif banget untuk masuk ke investment baru di, investment opportunities baru di Vietnam. I think the number on the screen is still at 4, but currently we have at least 7. Terus, oke, nah, these are our selected portfolio companies di Indonesia. Ada beberapa portfolio company yang mungkin kalian cukup familiar, kita punya Grab, in our portfolio, Sosula, Relang Guru, Nani Pintar, Tada, Great Story yang udah dikuat sama Tokopedia, Ikrut, Luno, Carla, Happy Fresh, dan lain-lainnya. Yep. Oke, ini tim kita juga. We have a very small team, we only have 8 people, ada 3 partner, terus 2 associates, 2 analysts, including me, and 1 partnerships manager, Michelle. And, yep, I guess that'll be all from Ventura's side. Jadi kita mungkin langsung mulai aja ke komponen dari acaranya yang adalah ngajarin kalian nih tentang fundraising. So, first things first, we need to prepare these things. These are the most important considerations before you start speaking to investors. and this important considerations are you should prioritize knowing these things first. Yang pertama adalah monthly burn rate dan runway. Apa itu monthly burn rate? Apa itu runway? Burn rate itu simpelnya berapa uang yang kalian habiskan untuk startup kalian on a monthly basis. Jadi, berapa sih uang yang kalian keluarkan untuk kayak development cost, terus juga mungkin fixed cost, variable cost, that includes kayak marketing cost, dan lain-lainnya. Itu berapa banyak uang yang kalian keluarkan. Including the people cost untuk gaji karyawan, misalkan. Jumlah uang yang kalian keluarkan dalam waktu sebulan, per bulan lah ya gitu, itu adalah burn rate. That's great. It is the amount of money that you're spending on your startup on a monthly basis. itu burn rate. Yang kedua adalah runway. Runway itu adalah dalam konstanta bulan. Jadi, kalau misalkan burn rate itu adalah total amount of money, run rate ini adalah jumlah waktu yang kalian punya sebelum uang yang ada di bank depan kalian itu habis. Jadi, gampangnya secara ngitungnya adalah semua seluruh seluruh uang yang ada dari rekening kalian dibagikan dengan burn rate yang tadi kita udah hitung di awal nih. The spending on a monthly basis. That's the runway. Misalkan bisa 12 bulan, bisa 20 bulan, bisa 15 bulan, bisa 3 bulan bahkan, atau 1 bulan. Nah, kenapa penting untuk kita mengetahui dua hal ini? Itu karena the ideal time for you to raise is when you have at least 6 months worth of runway in your bank account. jadi 6 bulan ini itu cukup untuk kalian dapet komitmen dari investor. Kenapa 6 bulan? Karena biasanya itu ada investor yang bisa bikin investment decision di on the spot. Betik itu juga oke, gue mau masuk. Tapi ada juga yang butuh waktu. Ini pilihnya leader stage investors yang udah di atas series B. Itu mereka bisa melakukan proses due diligence yang lebih lama dibandingkan dengan series A dan seed investors. Kenapa? Karena banyak banget konsiderasinya. Harus banyak dokumen, data yang harus dilihat. Terus juga belum lagi kalau misalkan mereka ternyata masih nyunggu dari investor. Jadi, 6 bulan ini adalah waktu yang pas untuk kalian jadikan spare time untuk kalian mulai fundraising. The sooner the better kalau misalkan bisa mulai sebelum 6 bulan, oke juga. Tapi kalau misalkan udah lewat dari 6 bulan agak riskan untuk untuk company kalian. Terus, yang kedua adalah cost of next milestones. Cost of next milestones ini termasuk apa aja itu bisa masuk new hires, research, sama the hard cost of development. Jadi, misalkan kalian mau bikin teknologi baru dengan dengan company kalian dan kalian butuh cost untuk hire engineer misalkan hire software developers gitu, terus server apa-apa can be anything gitu. Nah, ini adalah cost of next milestones yang bisa kalian jadikan konsiderasi untuk mengetahui kira-kira berapa sih uang yang kalian butuhkan untuk fund base gitu, untuk minta dari investor. So, these are the two most important things jadi multi-burn rate, runway, sama cost of next milestones. Oke. Nah, after studying your mind on the burn rate, runway, and cost of next milestones, ada beberapa konsiderasi juga yang kalian harus udah siapin nih sebelum kalian mulai ngobrol sama investor. Yang pertama adalah the impact on valuation and ownership. Ini tuh less on, mungkin kalau misalkan tadi kita ngomongin angka ya, kayak figures, numbers, financials. Kalau yang kali ini, ini lebih ke konsiderasi aja sih, dalam kayak apa ya, konsiderasi mungkin yang tadi itu kualitatif, karena lebih ke kualitatif, jadi kayak untuk nge-set ekspektasi aja gitu. Kalau misalkan ada sebuah impact antara valuasi sama ownership. Jadi, setelah kita mendapatkan angka nih, angka yang tepat, kayaknya oke, kita mau raise segini deh. Then, stick to that narrative, karena valuasi ini, karena di fundraising ask, itu tuh langsung berimpak kepada valuasi dan ownership. Jadi, kalau misalkan kalian mungkin mau raise like 500k for 10% of the company, then make sure that you're only giving like 10%. Jangan ngasih sampai 30% gitu untuk company-nya. Kenapa? karena kita tuh harus hati-hati nih, kayak untuk ngasih pieces of our company gitu. Jadi, good investors would only ask for about 15-25% of the ownership of your company. It can be less, kalau misalkan udah kayak later stages, mungkin 15% udah mahal banget, mungkin susah juga untuk bisa di-applyer sama satu pihak, tapi kita harus nyicil nih, teman-teman, harus kayak, kalau misalkan kita mau memperbolehkan pihak lain untuk masuk ke dalam cap table kita, ke company kita, we should give them a reasonable percentage, and that reasonable percentage is about like around 15-25%. That also translates to control versus flexibility. kenapa? Karena kita tuh harus dapet balance nih antara the exact amount of control that the company needs to have and the investors are required to have. Nah, kalau misalkan kita nih udah ngasih ownership dari perusahaan kita terlalu banyak, nantinya tuh bakal bakal jadi bumerang buat kita sendiri. Kenapa? Karena uangnya tuh bakal habis, teman-teman. money that your investors are giving you is gonna run out but ownership will stay. Jadi, dan ini tuh bakal berinvest banget ke future financing rounds, ke next investment rounds ke depannya. Kalau misalkan sekarang di CBC udah kehilangan 30% dari company ke satu orang doang nih, nanti nextnya kan kalian harus kasih lagi nih sebagian dari company kalian untuk orang lain. Dan untuk investor lain gitu, dan belum Bu Nisrina, sorry, saya kepencet. I'm sorry, kepencet mute tadi, sorry. No worries. Ya, anyways, tadi kita ngomongin ownership, ya, money will run out, ownership stays, so you have to be very responsible and giving up pieces of your company. Jadi, harus mikir ke depannya nih. Kayak kalau misalkan kalian udah ngasih 30% ke satu investor, tapi sisa 70%, 70% dan kalian punya tiga founder gitu. Tiga founder, satunya dapet 30%, terus 20%, 20% masa sih investor sama ownership sama kayak founder gitu. Kurang lebih, mungkin itu kali ya, cara mikir yang gampangnya gitu. Nah, terus yang ketiga, itu adalah the risk of having too much money. Jadi, kalau misalkan kita punya terlalu banyak uang di awal, oke, mungkin bisa enak nih di kitanya gitu. Kita mau ngelurin uang, kita nggak usah pake mikir, uangnya masih banyak di bank. Nah, tapi ini tuh bisa berdampak juga di kemudian hari, berdampak bagaimana, karena kalau misalkan kita punya kebanyakan uang, itu bisa malah jadi kitanya over spending, terus juga kita masih jadi lebih apa ya, nggak bijak dalam mengalokasikan dana yang kita punya, terus malah focusing on the wrong things, dan akhirnya malah lost focus dan dan tujuan yang awalnya mau kita capai itu nggak jadi bisa tercapai. Dan kalau misalkan kita raise terlalu banyak uang di awal, itu juga bisa berimpak kepada valuasi kita. Karena kan tadi, again, uang yang kita minta dari investor itu kan akan di convert ke ownership dari persen kita gitu kan. Dan ownership ini akan berimpak juga ke valuasi gitu. Nah, kalau misalkan kita meminta terlalu banyak uang di awal, nanti akan terjadi sebuah valuation bubble takutnya, dan takutnya nih, dengan valuasi segini, itu orang tuh udah udah punya ekspektasi yang terlalu tinggi untuk perusahaan kita. Dan kalau misalkan kita nggak bisa deliver that promise, itu bakal jadi boomerang juga untuk kita ke depannya dan nggak akan memberikan image yang baik ke next potential investors. Misalkan kayak, ini orang kok kayaknya gagabah banget ya, gitu. Kok berani-berani jangan jual valuasi segini, tapi kaya-kaya dia nggak bisa deliver. Kalau misalkan valuasinya turun, itu juga nggak akan berdampak baik ke image startup founders-nya. Nah, dari itu semua gitu ya, dari burn way tadi, dari run way tadi, dari cost of next milestones, dan juga dengan berbekal konsiderasi yang tadi sebelum-belum udah sempat kita over-over, kita bisa nih sekarang nyeretau berapa banyak uang kita butuhkan di fundraising event ini, yang mau kita minta ke investor. Nah, caranya untuk bisa tahu amount yang tepat adalah untuk pertama, kita harus menentukan dulu cost of next milestones-nya. Nah, cost of next milestones-nya nanti pastinya bisa terrefleksikan ke berapa panjang run way yang akan kita punya. Karena kita akan membagi cost of next milestones ini per bulannya. Kita bakalan bikin sebuah production di mana kita bisa nge-layout semua expense kita selama runway yang kita inginkan nih. Dan jangan lihat kayak burn way itu berapa. dan projections ini pastinya juga harus punya unexpected cost untuk bisa jaga-jaga aja lah kalau misalkan ternyata di sini kita mesti bayar sesuatu. Kita mesti ternyata harga sewa kantor tiba-tiba naik karena apa. Terus tiba-tiba kita harus bayar ini, bayar itu. Nah, kita harus menggantikan itu sebagai unexpected cost. dengan projection yang kita bikin tadi, kita tuh harus ada baiknya kalau kita bisa membuat tiga jenis projections. Tiga skenario. Yang pertama adalah bull, yang kedua adalah base, yang ketiga adalah bear. Bedanya apa? Ini tuh kayak main saham sebenarnya. Kalau misalkan bull kayak stocks gitu yang ngomongin itu kan ini stocks kan naik gitu kan. Kenapa? Kalau bull tuh kan dia punya ini nih tanduk dia punya tanduk tadi mencoba untuk nyerba sih. Dia punya tanduk dan tanduk kita naik gitu kan. Jadi bull itu refleks to optimistic projections. Kalau misalkan base, tentu itu flat. Jadi itu normal expectation itu tidak optimistik dan tidak pesimistik. Jadi yang normal case-nya aja lah gitu. Dan bear, kenapa bear? Karena bear claw tuh kan turun tangannya. Jadi bear represents a pessimistic projection gitu. Kenapa kita harus punya tiga projections ini? Karena kita harus bersedia untuk sesuatu. Kalau misalkan ternyata kan base ini kan adalah basis dari investment emang yang mau kita minta ke investor gitu kan. This is the most ideal case the base case. But if we have the bull number the bull farm raising amount then it's better. But if we get to only have the bear amount then we would also be fine. Jadi kita harus ngasih lihat ada tiga case nih. Bull based in bear. Nah dari ketiga projections ini sebenarnya apa yang membedakan adalah seberapa cepat kita bisa growing dengan uang yang kita punya. Kan asumsinya disini kalau misalkan kita dapat bull kita bisa realisasi bull casenya pastinya kita bisa grow faster with more money and so on and so forth tapi kita tetap bisa ngasih tahu kalau hey even with very small amount of money even with this bear case we can still make a pretty good significant growth for the company. Kenapa ini penting? Itu karena ketika investor memberikan dana ke kalian, memberikan capital ke kalian, mereka expect company ini untuk bisa menggunakan uangnya itu untuk mengembangkan company-nya untuk grow the company and not only to survive. Dan ini tuh banyak banget kejadian yang terjadi ketika pandemi. Ada banyak company yang akhirnya gak bisa survive lah ya selama pandemi gitu, runway-nya habis dan mereka lagi nyeri uang ke investor gitu. Umumnya agak susah untuk bisa misalkan their plan itu adalah hanya untuk survive aja gitu, di pandemi, bukan untuk bener-bener kayak cease the moment during the pandemic to grow even even more. Gitu. Nah, berbekal ini semua nih, the amount of ask that we should tell the investor ya kalau misalkan kita ditanya sama investor gitu, how much are you raising, kita bisa dengan gampang jawab kalau, hey, kita lagi raise for seed round, we're looking to raise for this amount of months, biasanya dari 12 sampai 18 bulan, dan oleh karena itu kita butuh this amount of money, yang biasanya tuh this amount of money itu ada di range antara 500 sampai 100 setengah juta, 500 ribu sampai 100 setengah juta US dollars. Ini tuh semacam patokan aja lah ya, kalau misalkan seed company di Indonesia tuh biasanya minta sedikit. But it can be lower, it can be higher for fintech companies because they would require much larger war chest misalkan. Tapi ini just to paint a picture kalau misalkan kita tanya sama investor bisa jawab kayak gini. Oke, karena kita udah tau nih the financials, we know the numbers, the next step is to pitch to investors. Nah, untuk kita bisa pitch ke investor, kita juga harus tau nih investor jenis apa sih yang tepat untuk kita. Investor itu ada beberapa jenis teman-teman, cuma kalau misalkan kita mau tau nih yang paling common di tech startup investments, itu yang paling common ada dua bentuk. Yang pertama adalah angel investor, yang kedua adalah VC atau institutional investors, venture capital atau institutional investors. Angel investor, bedanya sama institutional investors adalah persoarangan gitu. As the name starts, institutional investors represents a company and institution kalau misalkan angel investor, they would only represent a person. A person that has a ton lot of money. Dan biasanya angel investor-nya adalah kunci dari early, super early stage companies karena mereka ini sangat amat aktif di awal-awal dibangunnya company ini gitu. Siapa aja yang bisa jadi angels, bisa jadi high net worth individuals, terus juga bisa jadi professional investors, successful entrepreneurs, friends, family members are also known as 3F, friends, family, and fools. Yang butuh uang mereka pastinya early stage startups dan juga pre-revenue startups. Kenapa? Karena kadang pre-revenue startups itu nggak semuanya bisa meng-convince venture capitals untuk masuk ke dalam cap table mereka atau untuk invest ke dalam company mereka. Dan siapa yang nggak sesuai untuk ngambil uang atau capital dari angel investor itu adalah post-series A companies. Kenapa? Karena mereka biasanya ask-nya itu udah gede gitu, udah kerana gede untuk angel investors. Dan gimana kita bisa menemukan angel investor? Kita bisa menemukan mereka di communities kayak Angin, Angin Indonesia, terus juga ada beberapa founder dari satu company itu biasanya mereka juga suka kayak bikin angel investment network mereka sendiri yang mereka tuh menginvestasikan dana dari kantong mereka sendiri ke tech companies gitu. Dan you can also find them in networking events. Nah, the next one is venture capital. Kalau misalkan masih belum tahu nih ya venture capital itu apa, sebenarnya gampangnya kita itu adalah a type of private equity. jadi kita invest ke perusahaan-perusahaan tapi kalau misalkan private equity itu ticket size-nya capital yang diberikan itu sangat-sangat besar kita relatif kecil karena kita menginvestasikan dana kita ke perusahaan-perusahaan small early stage emerging companies yang pastinya punya high growth potential. Dan di sini bedanya dengan angel investors venture capital sepastinya di luar capital juga bisa memediakan koneksi terus juga expertise yang bisa membantu company untuk bisa bisa growing lebih cepat lagi dibandingkan dengan apabila kita menggunakan atau apa ya memanfaatkan network dari seorang angel investor gitu. Dan sama juga sebenarnya kayak angel investor di sini in return after they gave you the capital they would ask for equity or ownership in your company. Nah siapa yang biasanya membutuhkan capital dari VC itu adalah startups yang udah yang butuh apa ya yang udah yang udah saatnya untuk butuh expertise dan juga connections di luar capital. Jadi mungkin any stage of ini sih any stage karena ada banyak venture capitals yang bisa invest ke series A series B series C dan lain-lainnya gitu. Mereka biasanya punya spesialisasi masing-masing dan siapa yang seharusnya gak ambil uang dari gak ambil capital dari venture capitals adalah post IPO company. Karena momentumnya udah gak cocok lah gitu kan. Kita maunya play IPO so that we can exit in IPO dan kalau post IPO opportunity udah gak sesuai untuk venture capitals. Where can you find us? We do a lot of networking events kayak sekarang nih misalkan aku lagi ngomong-ngomong sama kalian terus juga kadang suka ada conference VC meetups demo days dan lain-lainnya terus juga suka ada workshops dan sebenarnya kalian juga bisa approach langsung via LinkedIn sih karena kita lumayan aktif di LinkedIn dan aku juga lumayan dapet banyak banget inbound opportunities gitu datang dari startup founders yang mau pitch langsung ke kita di Ventura. Yup. Oke. To explain more about venture capitals ini tuh biasanya sebuah VC fund structure yang paling common bisa kita temuin di di sekitar kita lah ini adalah tipe VC yang paling banyak ditemui di industri di pasar atau di market whatever lah jadi this is the venture capital fund dan di venture capital fund ini biasanya kita punya satu atau beberapa general partner general partner ini adalah the sea levels yang nge-lead operations jadi kayak bos-bosnya nih yang menentukan kita mau masukin duit kemana-mana aja gitu nah di luar general partners kita juga punya namanya limited partners so limited partners are the ones who are giving us their money to be invested across different companies across different portfolio companies gitu nah limited partners ini tuh bisa corporations bisa state owned enterprises bisa pension funds insurance companies family of family funds dan lain-lainnya nah berdasarkan LP karakteristik yang tadi udah aku paparkan sebelumnya kalau misalkan di di foto misalnya di grafik yang sebelumnya itu kan ada beberapa LPs kan yang venture capital fund yang memberikan dana-nya untuk bisa menjadi operasional bagi venture capital fund nah based on its LP karakteristik venture capital itu bisa dibagi menjadi dua jenis yang pertama adalah corporate venture capital yang biasanya cuma punya satu LP itu dan disini tugas mereka itu itu biasanya spesifik untuk mencari strategic partnership opportunities antara LP dan portfolio dan portfolio companies dan di dan di beberapa kasus itu biasanya mereka juga lumayan spesifik in terms of appetite gitu jadi mungkin corporate venture capital corporate venture capital yang LP nya cuma punya satu dan adalah bank itu mereka cuma mau cari fintech startups atau the derivatives of fintech use cases untuk bisa disinergikan dengan LP mereka gitu misalkan BCA hanya mau cari yang fintech-fintech aja nih supaya bisa kasih strategic value ke company-nya gitu ke BCA dan ada juga vanilla funds vanilla funds ini adalah tipe yang paling sering ditemukan karena mereka punya lebih dari satu LP jadi mereka bisa punya dua tiga bisa banyak banget juga gitu dan biasanya kalau vanilla funds karena dia ini punya banyak sekali LP dan punya banyak sekali network ketika digabungkan di antara LP-LP ini mereka itu bisa lebih cenderung menjadi sektor agnostik jadi mereka bisa ngeliatin semua vertikals dan gak tertutup untuk misalkan kayak corporate venture capital tadi yang mungkin bisa melihat fintech opportunities dan tapi kurangnya adalah kalau di vanilla funds ini strategic partnerships itu gak segampang dilakukan jika kita bekerja dengan corporate venture capital karena hubungan mereka dengan LP-nya ini gak sedekat corporate venture capital nah disini penting untuk kalian tahu kenapa karena ini bisa dijadikan sebuah opportunity juga sih untuk startup kalian kalau misalkan kalian butuh sebuah strategic partnership dari awal banget then just go with corporate venture capital because they can definitely give you that kind of value but with vanilla funds you can start with a clean state jadi kalian bisa mulai dengan mungkin lebih netral dan gak berpihak ke pihak manapun jadi lebih lebih netral kalau misalkan dilihat sama klien atau dilihat sama mungkin future investors yep oke next ini juga based on total fund size jadi lumayan straightforward jadi ada mikrovisi funds seed stage fund early stage fund mid stage late stage sama evergreen fund ini dilihatnya dari mana dari total fund size-nya kalau misalkan mikrovisi fund itu dia biasanya di bawah 15 juta US dollars total fund size-nya jadi misalkan kalau misalkan sorry misalkan dari 15 juta ini mereka hanya bisa invest ke 30 company artinya artinya in apa namanya in 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 average pastinya hanya bisa mendeploy sekitar 500 ribu per company jadi kayak ini so tobelnya buat yang seed dan earlier stages terus ada juga seed stage funds itu buat buat seed dan A cuma kadang juga A to B juga suka dibinang sebagai early stage funds dan mensur dan support dan disini ada kayak kasus unik juga namanya every fund dimana mereka gak punya ceiling atau kayak cap di maximum amount yang bisa mereka deploy ke portfolio company isinya gitu atau kayak bisa bisa invest ke sebanyak-banyaknya portfolio company tanpa harus terbatas ke apa namanya kayak fund size tertentu lah gitu so it's an independent amount of money oke nextnya juga based on investment appetite ini juga sebenarnya bisa dilihat kalau misalkan kalian research terus melihatin portfolio companies mereka di website-nya gitu you can draw conclusion from there whether they are a sector agnostic fund or not or they can only invest misalkan ke B2B companies ke health tech companies adult tech companies woman-led enterprises ada juga VC fund yang cuma mau invest ke woman founders dan ini harus diketahui juga sebelum kita mulai ngobrol sama investors kenapa supaya kita tahu kita mau ngomongin apa kita tahu mereka expect apa kita tahu expertise mereka dimana jadi kalau misalkan memang iya apa yang kita kerjakan ini benar-benar expertise mereka pasti kita harus menyiapkan lebih banyak lagi dari yang sebelumnya biasa kita selalu present misalkan investor-investor lain dan ini itu bisa ditentukan juga dari LT karakteristik misalkan atau dari ekspertisnya general partners yep that's on it's up substantial capitals oke karena kita udah tahu nih tadi mulai dari awal financials-nya considerations-nya terus the amount of ask terus juga what are the what kind of investors are we looking to to present to nah selanjutnya adalah menyiapkan materinya nih materi yang lebih lanjutnya lagi gitu yang pertama ada pitch deck pitch deck is basically a brief explanation on your product business model market size opportunity traction and so on and so forth ini contohnya bisa banyak kalian cari juga di google gitu biasanya suka ada yang posting pitch deck youtube di tahun 2000 sekian mungkin pitch deck nya si company ini company itu biasanya ada di google jika bisa baca-baca juga nih kira-kira good pitch deck yang bisa dapet capital dari investor tuh punya komponen apa aja sih di dalam decknya yang kedua adalah data room data room ini biasanya itu diminta setelah preliminary meeting preliminary meeting itu adalah meeting pertama kalian dengan investor jadi the first call ever buat kenalan buat kayak saling apa ya saling saling kenal sama satu sama lain itu adalah preliminary data room sorry preliminary call data room ini isinya itu ada your financials kayak paling neraca misalkan terus juga dari PNL terus dari historical performance yang non-financial kayak number of clients number of users dan lain-lainnya terus juga ada product roadmap misalkan untuk bisa menjelaskan lebih lanjut kalau hey produk kita gak selesai sampai disini aja kedepannya kita bakal expand ke ini dan ini adalah cara-cara kita untuk bisa mencapai kesana so it's it's a folder of all the documents that the investors need to do a due diligence due diligence itu proses untuk bisa mempelajari lebih lanjut lah tentang si investment opportunity ini gitu dan biasanya investor juga gak tahu sih biasanya mereka butuh dokumen apa-apa ada untuk bisa men-support due diligence proses mereka dan di luar itu semua di luar semua mentoring udah kalian siapkan pastinya kalian juga harus menyiapkan confidence dalam diri kalian masing-masing to lend a good investment jadi sering banget juga ketemu sama founder yang sebenarnya produknya bagus tapi gak pede dan itu sangat amat disayangkan karena kalau misalkan kalian mau menjalani kalian mau go the busy way misalkan kalian mau kalian mau IPO kalian mau persen kalian IPO dan kalian mau dapet funds terus-terus gitu kan harus funds terus-menerus kalian harus bisa present ke investors dan pastinya harus bisa lend capital from them nah yang bisa mengenangkan kalian capital mengenangkan kalian good investments from good investors itu pasti adalah confidence jadi you would definitely need to prepare yourself or if the CEO is not a good presenter then you should have like another C-level for you to help you with that gitu yep oke ini common sense aja when you pitch to investors you should talk like a professional and build trust with your investors terus juga yang kedua you should regard the preliminary call yang tadi gitu sempat kita bahas juga as a conversion a conversation starter jadi jangan sampai koneksinya terputus di di first first meeting karena mungkin impressionnya gak terlalu bagus gitu terus juga yang ketiga learn to buy time when you're stuck ini pinter-pinter kita ini aja sih pinter-pinter kita ngomong aja gitu kalau misalkan kanya tapi kita gak bisa ngejawab and you could you could probably buy time until you get to that that answer gitu dan kita harus juga ngeliat harus juga bisa memperhatikan terus nih kira-kira investor tuh responnya kayak gimana kalau kita ngomong apakah mereka bosen apakah mereka tertarik apakah mereka kesel mungkin atau mungkin mereka seneng banget dan you should go with the flow gitu kayak adjust your pitch on the fly terus juga yang terakhir pastinya penting banget juga adalah you should nurture your relations with your potential investors jadi kalau misalkan memang kita ketemu sama investor yang belum tepat kita di-turn down karena mungkin skalanya masih terlalu kecil then it's important for you to nurture that relationship for when you finally be able to reach the expectations that the investors were mentioning in the first place you can reconnect and re-explore the opportunity for your company to be invested by them gitu ini juga mungkin nonsense common mistakes avoid avoid saying too many buzzwords data machine learning kalau misalkan kalian gak bisa membuktikan kata-kata ini better not say it karena makin makin sering kita denger makin sering kaya buzzwords instead of actually reflecting your product terus juga not making it a conversation or a discussion jadi kayak kita tuh ngobrol harus two ways jangan sampai kalian 10% doang terus investornya gak kedapetan momen untuk nanya sama sekali this has also happened to me and it wasn't that nice of an experience jadi gak gak menyenangkan gitu experience terus juga numbering your numbers you're the sea level of the company you should be on top of your financials using vanity metrics kayak instagram followers fd likes we do not care about it terus juga unrealistic expectations kayak again on growth and valuation this leads back to what we were discussing about before that is the valuation bubble then okay to sum up everything that i have mentioned during the past 30 minutes kalau misalkan ditanya gitu ya sama startup founder sama orang as a venture capital sebenarnya apa sih yang bikin kalian tuh mau invest ke sebuah startup sebenarnya tuh judgment kita di empat komponen ini aja sih yang paling berat gitu yang pertama adalah founder yang kedua market yang ketiga produk yang ketiga produk yang ketiga adalah bisnis model founder kenapa because they will be the one who let the company in in rain in storms in good times in bad times itu bener-bener bergantung banget sama mereka gitu nah to mention their expertise their networks to be able to grow the company even faster terus juga market obviously as a venture capital we would look for mass market in opportunities dan juga amazing product we need to make sure that with the current with the problem that they're trying to tackle with this huge market that they're trying to provide a solution to we need to make sure that the solution fits to the problem dan yang terakhir bisnis model juga jadi kayak kalau misalkan di tahap awal belum monetize gak apa-apa as long as you show clear path towards monetization itu masih bisa diterima juga sama venture capital i think that'll be all for my side lastly don't be nervous because investors will ask questions that you will need to think about anyway sorry kalau misalkan kayak kecepetan karena materinya lumayan banyak tapi kita masih punya waktu untuk pertanyaan gak ya silahkan mbak masih ada yang recent satu tuh bagus silahkan oke ya halo kak halo aku pengen nanya sih kayak possible gak sih for investor to want to invest to us cuman modal kita tuh cuman just like an idea gitu loh karena mungkin maybe contoh kasusnya we want to we believe in our ideas but we don't have the money to start with so kita coba try to reach an investor for it but like we don't have traction we don't have anything we haven't started anything but like we just believe in our ideas that possible bisa sih bisa banget tapi itu dia kuncinya kenapa tadi aku sempet maaf tuh bagus aku boleh nyet gak karena ada kayak background noise bird noise or something lumayan high pitch terus sebenarnya tuh itu balik lagi ke appetite-nya dari investor masing-masing ada beberapa investor yang welcome untuk invest ke startup company yang masih belum punya apa-apa cuman idea doang ada yang sebenarnya tuh open gitu untuk mereka invest ke startup yang masih early banget kayak gitu tapi ada beberapa juga yang prefer untuk nunggu dulu nih sampai startup itu punya traction kenapa traction itu penting karena well we need to make sure that there is a market validation there is a product validation that this product can actually work gitu dan ini tuh sering banget terjadi sama produk-produk tuh yang produk-produk yang bener-bener baru banget di market kita belum pernah ngeliat sama sekali dan kita baru ngeliat kayak misalkan di Amerika gitu comparablenya kan lumayan signifikan ya perbedaan marketnya gitu antara market kita sama market sana gitu if it's like already proven and say Singapore China India then it would probably be easier for us to make our judgment tapi kalau misalkan belum ada begitu banyak market validation di luar sana then it's normal for the investors to ask for retraction so at least 3 months worth of traction gitu menjawab gak menjawab gak tapi kayak kalau misalkan misalkan we get attraction itu gak mesti udah kayak ada untung gak deh enggak enggak kita juga ngomongin ini kok kalau portfolio company kita fokus on growth first dan monetization gitu ya terus juga profitability you can follow selama disini memang ada business model yang solid gitu jadi gak apa-apa nanti aja dibuktiin tapi for now make sure that there is a market for you to to be and youtube for you to tackle too ini you get oke oke semoga lo menjawab ya tadi kayaknya ada yang please hand juga tadi ada Rio kalau gak salah Rio mana jadi tanya gak mas jadi silahkan 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 apa-apa kalau gak ada jadi saya mau pertanya saya masih kurang tahan yang di bagian yang apa yang bagian mau presentasi ke investor yang di bagian nomor 5 itu don't trust di slide yang ini nih nomor 5 nih nordering relation with potential investor itu maksudnya gimana ya kalau don't treat your picture like itu the final chance padahal kalau kita kan maksudnya kita udah mau presentasi itu kan kita udah sesuai sama apa namanya apa yang kita mau diomongin gitu sebenarnya tuh ini lebih ke ini sih maksud aku disini kita ngomong sama investor kayak no matter what the output is no matter kita bisa dapet follow up follow up meeting misalkan second meeting atau enggak we need to make sure that we would still have a good enough relationship with the investor jadi ada beberapa alasan gitu kenapa investor itu menolak sebuah investment opportunity bisa jadi karena mungkin bisnis model kurang cocok bisa jadi karena tractionnya tadi masih belum cocok juga terus juga mungkin masih ada kurangan disini disana nah sering banget juga ada ada company yang mungkin pada bulan ini dia ngerjain model seperti ini tapi 5 bulan kemudian dia ngerjain model yang berbeda gitu nah it's important for you to nurture your relationship with the investors for when you wanted to touch base again with the investor itu hubungannya tuh gak hilang gitu jadi kalian gak mulai dari no lagi gitu investornya masih inget sama kalian you can just start the conversation dengan apa ya dengan perkembangan dari yang sebelumnya kalian udah selesai present gitu so it would be a different apa ya impressionnya tuh udah beda gitu jadi kalian gak perlu make sure kalian bikin first-first impression yang bagus lagi karena you already make sure of that during your first meeting with the investor jadi kayak going forward connectionnya tuh masih ada gitu aku juga masih ada nih beberapa founder yang ternyata opportunity-nya tuh belum tepat untuk Ventura mungkin terlalu besar terus juga mungkin kita masih belum terlalu pede sama potensi produknya di Indonesia misalkan nah itu biasanya aku masih tetap keep a close relationship supaya kalau misalkan nantinya nih if I like the founder then I would maintain the relationship for when he misalkan nanti dia mau bikin produk lain gitu atau mungkin dia bisa connect aku sama temen-temen ya misalkan atau mungkin kalau misalkan sekarang waktunya belum tepat kita bisa re-explore lagi ketika mereka ada punya interaction misalkan jadi it can be anything tapi kalau misalkan kalian emang mau nih dapet VC investments then it's good if you can maintain the relationship with the investors that you have met gitu gitu sih menjawab menjawab terima kasih lagi juga oke kita punya dua pertanyaan ibu tapi ibu sesinya ibu putih cukup waktunya nih i think so bisa ya oke kak dari ini Febri ntar dulu ada pertanyaan Alma nanya duluan solid business model itu kayak gimana sih kak solid business model solid business model itu you need to make sure that there is a clear path towards monetization kuncinya gitu kalau misalkan sekarang nih kalian let's say kalian mau bikin sebuah bukiting sas bukiting sas kayak misalkan biasanya kalau misalkan orang beli ke warung tuh kan suka ngutang gitu kan suka ngutang terus juga there is no way for you to digitalize the accounting dan lain-lain ya ada startup yang udah mulai membangun sebuah bukiting sas yang spesifik untuk SME sektor nah cara mereka supaya mereka bisa dapat high adoption itu adalah dengan mereka memberikan platformnya secara gratis misalkan nah tapi monetization mereka itu bukan dari sana ternyata monetization mereka itu dimulai ketika mereka mulai memberikan sebuah lending solutions untuk si SME sini misalkan jadi dari semua data yang udah mereka kumpulkan transactional data itu mereka akhirnya bisa leverage untuk jadi sebuah credit scoring method untuk si SME sini gitu nah disitulah mereka bisa monetize jadi itu kan bisa menunjukkan gitu ya kalau misalkan oke di awal gak apa-apa kalau misalkan belum bisa monetize tapi in the long run one or two years from now they can definitely convert different users into the paying users gitu itu itu mungkin salah satu contohnya contoh lain mungkin iya sih pokoknya intinya tuh kayak gitu intinya kalau misalkan kalian punya kalian punya produk you need to make sure that you can monetize it if you want to pitch it to venture capital because we will need proof of that kayak kalau misalkan ternyata di awal diskonnya banyak banget gak apa-apa as long as you can show a very strong retention rate within the users yang nantinya pastinya si users ini bisa kita perlahan-lahan convert ke paying users kurang lebih kayak gitu baiklah mas semoga menjawab oke Febri silahkan terakhir ya terima kasih Bapak saya mau bertanya biasanya kalau kami di awal-awal seperti ini kan membuat suatu layanan atau produk itu berdasarkan idealisme pengen ngasih sosial impact yang besar ke sosial kayak gitu nah sebenarnya dari investor itu dia lebih melihat impactnya tadi sosial impactnya atau kepada langsung revenue-nya seperti itu ini tricky karena kalau misalkan kalian mau lagi-lagi venture capital we're running our business value charity so we would definitely consider the revenue lah ya the revenue metrics tapi ada beberapa beberapa visi yang menama yang melebeli diri mereka sebagai impact investors jadi ada beberapa investor yang pastinya punya social elements itulah gitu yang mereka tuh mau invest ke startup-startup yang punya lebih banyak social impact dibandingkan dengan misalkan revenue itu di luar sana tuh lumayan banyak juga gitu there's there's patamar capital di regional misalkan terus juga ada mungkin social impact lainnya there's a woman empowerment fund misalkan if the company is being led by a woman founder terus juga mungkin biasanya ada beberapa state-owned enterprises BUMN punya PC itu mereka juga biasanya punya angle-angle social impact itulah jadi balik lagi sebenarnya mungkin kalau misalkan kalian belum mendapatkan investment itu belum tentu juga kalau itu belum tentu juga bisnis model kalian atau produk kalian tuh gak bagus bisa jadi aja kalian tuh selama ini ngongrel sama investornya salah yang gak cocok gitu sama apa yang kalian bisa berikan dan apa yang mereka cari gitu jadi kenapa tadi juga aku lumayan spend cukup banyak waktu untuk bisa menjelaskan tipe-tipe investor itu juga karena itu penting banget untuk kita bisa mengatasi investor yang tepat dan sama-sama ketemu tujuannya disitu jadi untuk jawabannya kamu itu baik terima kasih ya sama-sama terima kasih terima kasih oke kita latihan selamat siang semuanya ini lumayan rame thank you for attending langsung mulai aja kalian karena waktunya udah agak mepet silahkan ibu kelihatan ya layarnya oke jadi perkenalan semua jadi melanjutkan tadi session dari Nestrina about fundraising sekarang aku continue with another session called focusing on cut table jadi untuk introduction sebentar about myself my name is Putih working adventurer as an associate insurance and deal sourcing and investment execution di indonesia dan sotest asia and apa i've been working for quite some time jadi before ventura i had working experience at pwc as a financial advisory and consultant terus ya i went to school in melbourne and also di uk and di ventura sendiri harusnya tadi udah jelasin sama nisrina kita itu punya dua fund fund pertama venture fund 1 yang fokus di series A and beyond investment terus sekarang yang sekarang kita lagi fokus on deploying itu si investment called venture discovery kita punya 35 portfolio across the region ada kita ada investment di nisya singgapur vietnam thailand philippian and so on this is couples of our portfolio company kurang lebih ini dan this is our team members harusnya tadi udah dijelasin lebih lanjut oke jadi agendanya hari ini today will explain about cup table jadi emang disini kan harusnya tadi udah di-share nih ada latihan soalnya yang excel jadi mungkin aku mau di session ini karena materinya juga gak terlalu banyak lumayan straightforward penjelasannya jadi across the presentation kalau misalnya ada yang mau nanya atau misalnya ada yang bingung langsung resign aja gak usah nunggu sampai aku persilahkan karena waktunya juga agak lebih terbatas jadi langsung kita mulai aja ya ini pertama saya jelasin tentang cup table and then second section bakal exercise cup table jadi cup table itu apa sih jadi just like Riana mention ya tadi kan kalau misalnya startup itu biasanya doing fundraising untuk dapetin dana buat their growth lah ke depannya gitu nah cup table singkatannya cup table atau namanya capitalization table itu biasanya summarize who owns part of the company before and after the fundraising so jadi pas investor masukin investment ke startup berarti kan nanti biasanya mereka akan invest in exchange of equity kan atau ownership of the company nah disini Captable ini bakal menjelaskan ownership of the firm gitu divide between founders sama investor yang bakal masuk ke startup tersebut terus siapapun yang apa namanya siapapun yang masukin duit disitu nanti bakal kelihatan ownership berapa persen mereka udah pernah invest berapa jadi lebih ke arah kayak ini lebih kuantitatif sih untuk menjelaskan ownership atau kepunyaan perusahaan itu dibagi-bagi di equity berdasarkan equity investment kenapa nih important to know about Captable jadi as a founder as a startup founder biasanya bakal doing fundraising to keep growing misalnya kita udah liatkan berapa contoh kayak ruang guru ajaib social apa segala macam they get lot of funding from different investors sampai ada yang CEO sampai ada juga yang apa namanya udah unicorn segala gitu yang banyak yang get help from fundraising from the investors kenapa important founders need to understand exactly who owns part of the company and implication apa sih kalau misalnya ada kita mulai funding atau ada fundraising gitu terus kenapa why we need to create the Captable jadi pertama-tama kalau misalnya buat perusahaan itu when we set up a company initially normally those person will be allocated to the founders and the employees with specific numbers of shares allocated to each individual jadi nanti biasanya kalau ada company misalnya startup edutech atau startup fintech gitu 100% tuh biasanya kan kalau misalnya bikin company akan ngeluarin lembaran saham namanya nah disitu biasanya 100% bakal dibagi-bagi ke founders and employee nah tapi gimana pada saat ada investor yang masuk nih ke company ini atau ke startup ini nanti setelah masuk tuh bakal ada pertanyaan pasti what will I own if a venture capitalist invest X misalnya kayak berapa amountnya in my company atau berapa valuation nah untuk tau itu kita harus bikin namanya cap table to truly analyze the ownership after a particular funding terus so far sampai sini kalau misalnya ada yang bingung atau masih mau nanya feel free to ini ya recent ya thank you nah jadi ini contoh cap table yang very straightforward dan very simplified gitu jadi disini bisa lihat founder sama employee misalnya misalnya dari 10 juta lembar saham founders dapat 4500 shares employee dapat 2 juta shares gitu dibagi-bagi between employee terus investor A sama investor B dapat masing-masing number of shares 2 juta sama 1 juta 500 dan disini in this case aku bikinnya price-nya 2 dolar jadi berarti investor amount-nya atau equity amount-nya sama dengan number of shares dikali price dan disini kita bisa lihat ownership-nya berapa nih setelah si investor A sama B masuk yang harusnya founder dan employee dapat 100% sekarang mereka udah di-diluted namanya dari 100% jadi 45% sama 20% dan investornya setelah masukin amount-nya segini jadi dapat 100% aku lihat disini founders nih ya founders biasanya dapat common stock while investors tuh get equity preferred stock terus di some cases nih ada beberapa cases founders tuh preferred to do early stage fundraising atau pre-seed fundraising jadi basically ownership of the company kan di-reflect-nya biasanya di equity-nya atau di-equitasnya tapi biasanya di case-case kalau research funding kayak di pre-seed atau seed round yang biasanya Ventura lakuin mereka prefer form-nya convertible note jadi kayak fixed income tapi nanti bakal di-convert ke equity di round-round selanjutnya to simplify the process karena biasanya kalau misalnya equity kan harus nentuin harganya harus nentuin harus nentuin price-nya gitu tapi kalau misalnya in form of comfortable note nanti nentuin price-nya di round yang udah gede gitu next follow-on round kurang lebih gitu terus depending on the terms of the fundraising comfortable note ini will be converted to equity in the next fundraising jadi for example misalnya Ventura masuk di seed round nih misalnya investor A ini Ventura is investor B another investor kita masuk di seed round terus kita masuk comfortable note nih ini case-nya kita belum punya kalau comfortable note ini kita belum punya ownership terhadap company-nya kita punya ownership kalau misalnya udah di-convert ke equity jadi nanti biasanya di term saya comfortable note ini bakal di-convert ke equity di next fundraising next fundraising contohnya di pre-series A atau di series A investment with certain valuation cap and discounts terus before making cap table ada things that you need to know jadi pertama namanya dilution dilution itu bisa dibilang decrease in equity ownership by existing shareholders that happens each time new issues new shares are issued jadi kalau misalnya ada fundraising atau misalnya if there is a fundraising or when there is an employee option pool that the company want to issue jadi biasanya kan kalau fundraising investor masuk atau nggak biasanya ada beberapa startup nih kayak startup tuh biasanya untuk early employees-nya misalnya kayak macam Grab makan macam Bukalapak dia bakal nge-issue share baru buat compensate the employee gitu jadi namanya biasanya option pool nih jadi pas ada fundraising atau option pool kan number of shares-nya bakal nambah nah terus disitu biasanya akan terjadi dilution atau dilution and decrease the equity ownership of the founders atau existing shareholders terus yang kedua namanya pre-money valuation pre-money valuation itu value dari company-nya worthnya berapa kira-kira before it begins to receive any investment from external gitu jadi kayak misalnya mungkin valuation ruang guru pre-money valuation-nya before mereka dapat funding dari Ventura dan East Ventures dan lainnya itu namanya pre-money valuation-nya terus after mereka dapat funding misalnya dapat funding 2 million post-money valuation-nya itu berarti yang kedua ini post-3 ini post-money valuation itu value of the company setelah mendapat money dan investment dari external parties terus yang ketiga itu jadi pre-money sebelum ada investment gampangnya pre-money sebelum ada investment post-money pas sudah ada investment value untuk company-nya terus yang keempat itu adalah option pool atau employee stock option kayak yang tadi aku udah mention biasanya nanti company-nya atau startup-nya bakal reserve beberapa persen gitu untuk employee stock option-nya gitu untuk dikasih ke mereka untuk compensate their hard work lah dan being an early employee of the company ya Bukalapak jaman dulu ada beberapa orang yang dikasih employee stock option terus sampai sekarang kan mereka udah nyampe IPO stage jadi mereka udah pegang dari dulu nih sampai sekarang gitu employee stock option-nya jadi gak cuman gaji tapi juga dikompensate dengan kepemilikan dari company-nya gitu terus kenapa employee stock option a way to attract talented employers to a startup company jadi if the employees help the company to do well sampai mungkin even go to public they will be compensated with the stock or shares of the company software ada yang mau tanya atau udah cukup clear gak? saya boleh nanya Bu oke silakan Bu convertible note apaan Bu? ya jadi convertible note itu kayak sebuah bahasanya itu sebuah perjanjian aja untuk mau convert investment kita ke equity jadi sekarang tuh kalau misalnya di balance itu ada namanya debt ada equity ya nah jadi bisa dibilang convertible note itu kayak semacam bentuk dari debt kayak cuman utangnya si company terhadap investor gitu terus dia gak nambahin ke pemilikan ke pemilikannya apa gak nambahin number of shares-nya dan gak nambahin ke pemilikan shares di company-nya gitu jadi itu kayak utang note comfortable note perjanjian buat nge convert ke pemilikan company convert investment dari investor-nya ke ke equity gitu kebayang gak maksudnya yang masih bingung gak convertible note i mean itu semacam kayak penjanjian gitu kan nih gue kasih lu duit terus nanti di masa depan gue bisa convert jadi equity atau di cash in di equity ya basically biasanya equity jadi di convert bahkan di convert gitu ya ini untuk employee stock options atau skenario jadi kayak yang tadi aku mention kan namanya employee stock option atau option pool biasanya bisa di allocate before dan atau gak after the funding kayak misalnya ini kayak yang tadi aku bilang kayak biasanya employee bakal dikasih berapa persen dari kepemilikan perusahaan terus bisa di issue employee stock option ini bisa di issue sebelum fundraising atau past after and before fundraising kayak in this case misalnya ini founder terus mereka bakal issue employee stock option before the series A fundraising tapi juga ada case employee stock option before and after the funding round jadi pas sebelum funding round founder-nya ngasih employee stock option dan pas setelah funding round series A mereka juga kasih employee stock option depending on the company's preference untuk ngasih berapa persen ownershipnya ke employee kurang lebih gitu nah jadi langsung ini contoh-contoh ada beberapa example before kita mulai buat apa namanya exercise dulu jadi ini aku ada case study kalau misalnya udah pada punya excel-nya bisa dilihat ada soalnya ada beberapa soal yang aku udah isiin nanti pas mungkin terakhir bakal sudun-sudunnya bisa langsung kerjain sendiri jadi ini ada contoh pertama namanya Redjoy Startups jadi pertama nih pas baru mulai foundernya itu punya 1 million number of shares prior to the first VC funding round jadi ini 1 million share 1 million number of shares itu atau 1 million 1 juta lembar saham di issue ke buat founder jadi 100% jadi milik founder terus nextnya ada seed fund raising sebesar mereka raising sebesar 1 million USD at a 4 million pre-money valuation dan disini ada dua investor namanya VC seed 1 dan VC seed 2 VC seed 1 dia masukin 500 ribu USD VC seed 2 masukin 500 ribu USD dan totalnya nanti jadi 1 million jadi nanti kurang lebih penjelasan seperti ini jadi founders have 1 million numbers of shares prior to first VC funding di table yang ini kalau kasih lihat founder 1 sama founder 2 mereka dapat total 1 million 1 juta lembar saham mereka dapat 50-50 disini founding stage berarti mereka berdua tuh nanti all the founders have 100% of the company of the company's equity dan disini diset harganya 1 dollar gitu nah terus untuk next stage bakal ada mungkin beberapa bulan atau setahun kemudian namanya seed financing nah di seed financing ini ada 2 investor VC1 VC1 sama VC2 terus mereka masing-masing invest 500 ribu 500 ribu 500 ribu ke company nah disini bisa dilihat nih founder kan masukin 500 dapet 500 cuman next seed fundingnya mereka gak masukin lagi tapi untuk next stage seed funding ini VC1 dan VC2 mereka masukin 500 ribu 500k sama 500k dan di 500k ini mereka as a result mereka dapat 10% 10% of the company jadi bisa dilihat at 4 million pre-money valuation jadi bisa dilihat tadinya foundernya dapat 100% cuman begitu investor masuk 1 million ownership mereka jadi diluted jadi tadinya 50% 50% terus ditambah jadi 100% sekarang total founders equity cuman jadi 80% dan sisa 20% diinvest sama dimiliki sama VC seed investors gitu nah disini aku jelas total investmentnya 1 juta terus pre-money valuationnya 4 juta kayak yang dimensi farm running valuation dan post money nya adalah 1 juta seed fundingnya ditambahin sama valuation pre-money valuation sebelum ada funding jadi bisa ditambah 1 juta tambah 4 juta sama dengan post money nya 5 juta kurang lebih untuk sekarang gitu software ada yang mau nanya gak tentang ini apakah masih bingung atau udah jelas sorry gue nanya lagi boleh ya itu pre-money nya dari mana ini company nya biasanya bikin valuation sendiri kayak misalnya mereka tuh kayak tadi harusnya Isrino jelasin kan mereka nanti bikin financial projection sendiri kira-kira ke depannya mereka tuh valuation nya bakal ngehasilin revenue nya berapa apa namanya profitability nya berapa dan situ mereka create valuation sendiri biasanya valuation pakai either pakai dibandingin sama berapa startup lainnya atau enggak pakai discounted cash flow kurang lebih gitu itu dia mereka jadi pakai future value nya untuk biasanya itu future value betul future value of the company kurang lebih gitu yes ini nah kan ini 500 oke next ini kan mereka masukin invest 500 ribu nih 500 ribu equity investment ya ini to simplify jadi gak ada comfortable note langsung aja masukin equity biar lebih biar lebih straightforward dan lebih gampang jadi mereka masukin 500 500 dan 500 nah disini ada tulisan kan total shares nya berapa kalau misalnya yang founder tadi udah jelas mereka punya 500 ribu sama 500 ribu cuman disini VC sheet dapet 125 ribu sama 125 ribu nah untuk untuk tau jadi mereka tuh masukin 500 ribu tapi share mereka itu numbers of shares yang mereka dapet tuh gak pure 500 ribu tergantung sama pricingnya jadi disini 500 ribu tapi mereka dapet share-nya 125 kenapa? karena total equity investment itu sama dengan 500 ribu ini sama dengan number of shares dikali price per share-nya jadi disini nah 500 ribu itu sama dengan 125 ribu dikali dengan price per share-nya nah price per share-nya tuh berapa sih? price per share-nya adalah dari valuation-nya dibagi sama pre-money valuation-nya 4 juta kan dibagi sama number of shares yang previous previous tahun gitu 4 juta dibagi 1 juta sama dengan 4 dolar price per share kurang lebih gitu makanya mereka mendapatkan number of shares 125 500 ribu dibagi sama price per share-nya 4 juta 4 dolar sama dengan lembar saham yang investornya dapet 125 sama 125 ribu kurang lebih gitu quite clear atau masih bingung? yang mau nanya boleh loh kalau yang mau nanya boleh takutnya kalau gak ini gak ngerti nanti bingung silahkan Jepin aja bu ya Jep lumayan angka-angkaan takutnya bingung kalau gak ngerti the fundamentals-nya gitu Jepin silahkan kalau untuk untuk siris funding dari siris ke siris selanjutnya itu untuk funding siris selanjutnya itu kita butuh persetujuan dari pemikiran saham dari siris yang sebelumnya gak sih? iya biasanya iya jadi biasanya ada kasusnya gini sih kita pas kita bikin ada namanya pas kita doing investment gitu biasanya visi itu ngasih kayak semacam berjanjian namanya term sheet term sheet itu bilang apa namanya ini berarti duitnya bakal dipakai buat 18 bulan kemudian terus 18 kemudian kalau misal duit habis otomatis mereka harus fundraising dong dan disitu itu kurang lebih persetujuan antara founder-nya sama investor-nya mereka tuh mau pakai duitnya untuk berapa lama buat untuk apa aja dan buat berapa lama dan kalau misal duitnya habis mereka harus fundraising lagi gitu jadi emang kurang lebih ya investor existing investor misalnya per sheet nih bakal ada namanya series A state investors harus dikasih tau dan harus aware kapan mereka mau series A fundraising lagi kurang lebih gitu menjawab gak? ibu cukup menjawab untuk pertanyaan yang buat comfortable notes itu kan dihitungnya sebagai dalam bentuk hukupan ya bu ya nah itu kalau misal di tengah-tengah company-nya bangkrut itu tuh comfortable notes itu masih dianggap sebagai debt atau seketika bangkrut dikonversi jadi equity ya good question jadi biasanya kalau the company bangkrut tuh akan ada namanya liquidation liquidation preference liquidation tuh pencairan preference ya liquidation preference itu biasanya nanti apa namanya disitu company-nya bakal dituntut buat ngebayar lagi investornya kayak jadi gini basically kalau kamu lihat kayak tadi aku jelasin disini ya kan founders ada common stock ada equity preferred stock jadi nanti misalnya in terms of ada liquidation event liquidation event tuh kalau misalnya company-nya dijual atau company-nya bangkrut atau gak berarti next fund racing-nya si comfortable-nya note ini harus di-convert ke equity zoom tuh emang parah banget sih maka baterainya oke bu terima kasih banyak ya bu sorry ya oke ya terima kasih banyak ya bu ya ya gitu berarti nanti at the end of day walaupun comfortable note pokoknya company-nya harus balikin at least satu kali amount investment-nya whether to comfortable atau equity-nya lah kurang lebih gitu for simplified oke yaudah ya makasih banyak bu oke udah ya so far nah ini ada pertanyaan di chat bu nilai price per share-nya dapet dari mana bu nah jadi price per share sorry nah price per share-nya itu nanti sekalian lihat di ini-nya juga ya apa namanya di excel-nya di price per share-nya itu jadi basically kan price per share nih rumusnya ini nih masih diinget total equity investment atau total value of the company-nya basically ya equity value of the company itu sama dengan number of shares dikali price per share jadi kalau kita menghitung price per share-nya ya tinggal dibagi total value of the company atau total equity value of the company dibagi sama number of shares nah in this case nih 4 kenapa price per share-nya 4 dolar karena karena ini pre-money valuation-nya total value of the company-nya 4 juta dibagi sama total number of shares-nya di previous round jadi kalau misalnya kita doing seed funding nih di feed-seed funding sekarang price per share-nya tuh valuation dan share price-nya yang previous stage gitu jadi nanti kalau misalnya kita ada seed financing valuation-nya dan harganya tuh sesuai sama series event racing jadi nanti valuation sama harga itu dari seed financing yang sebelumnya kurang lebih gitu jadi to summarize price per share-nya dapet dari mana dari total valuation-nya nih 4 juta pre-money valuation dibagi sama total number of shares yang udah di-issue di di stage yang sebelumnya kurang lebih gitu thank you oke sip jadi ini ya jadi ini yang pertama-tama tuh sama rice ada pertama si owner-nya dapet seribu saham terus pas ada fundraising dari seed investor VC seat 1 sama VC seat 2 tuh mereka masukin 500 dan 500 terus mereka dapet share-nya berapa itu tinggal dibagi 500 dibagi sama price per share-nya dan disitu untuk ngitung ownership-nya tuh berapa sih jadi nanti basically ini aku dapet 40% adalah 500 ribu dibagi sama total number of shares yang udah di-issue berapa 125 125 1 juta 250 ini yaitu jumlah dari 1 juta dan 250 yang dimasukin sama founder dan VC seat investors kok enggak begitu terus lanjut ya kalau misalnya mas kalau misalnya udah cukup clear nah ini next exercise-nya jadi yang kemarin yang tadi sebelumnya kan ada founder terus ada VC seat investor masuk terus ini kita mau masuk ke series A investment nih nah kayak yang tadi aku bilang kan biasanya company itu bakal doing employee stock option mau isu issue employee stock option buat compensate the employee ya biasanya rata-rata tuh mereka mau ngasih ownership ke employee-nya ownership ke company ke employee-nya itu berarti itu 15-30% tapi biasanya yang paling normal itu 20% jadi terus nah terus habis itu mereka ini in this case mereka mau ngasih employee stock option 20% sebelum ada new series A fundraising jadi before new round is raised option full created for employee totaling 20% of the post money valuation of the seat round jadi dari post money valuation yang 5 juta ini yang udah ini semua nanti kita bakal nambah 20% kita issue new share buat employee buat nambah 20% ownership ke employee terus after itu baru ada fundraising lagi series A yang masukin 3 million at 7 million pre-money valuation dan disitu ada VC investor series A dan ada VC investor series A series A2 yang masing-masing masukin 2 million sama 1 million USD gambarnya lebih kurang lebih kayak gini jadi ini yang awal kan yang awal ini si foundernya ini yang seed investor jadi ada founder 500 terus VC investor kan tadi masukin 500 dan dapat lembar sahamnya 225 ribu post money valuation jadi 5 juta nah in this case kayak sesuai nih sama yang tadi soal yang tadi before new fund is raised before series A fundraising option full created for employee totaling 20% of post money valuation capitalization of seed round jadi before nih series A fund financing ini aku masukin dulu employee stock optionnya supaya dia dapat 20% jadi langkah pertama adalah setelah fundraising seed financing kita ya hitung dulu E-shop employee stock option atau bisa di summarize E-shop itu niatnya mau kasih 20% ke employee nih dari total company-nya terus gimana sih terus dari 20% ini kita bisa 20% itu sama dengan berapa total number of shares sih dan total berapa investment equity gitu nah untuk calculation-nya adalah sorry adalah 20% ini kayak reverse engineering aja sih 20% dibagi numbers of shares dari previous round pokoknya kalau misalnya ini selalu number of shares yang ngikutin previous round gitu 20% dari satu kurang total numbers of shares dikurang 20% gitu jadi kayak gimana caranya biar kita bisa lock-nya 20% tambahan 20% dari seed financing yang kemarin supaya nanti employee stock option-nya bisa ngasih 20% terhadap total total ownership of the company dan ini rumusnya ini sih ini lebih matematika rumus jadi 20% dibagi 1 dikurang 1,25 which is 1,25 itu total number of shares saya di previous fundraising dikurang 20% dan disitu kita dapet number of shares-nya 312,5 thousand USD eh berarti thousand number of shares terus disini kita udah dapet segini kita masukin nih disini langkah kedua kita masukin number of shares-nya jadi totalnya sekarang founder-nya dapet 500 sama kayak yang sebelumnya terus VCCT-nya dapet 125 125 sama yang kayak sebelumnya terus tapi disini ada tambahan employee stock option-nya tuh 312,5 5K number of shares untuk yang as a result mereka the employee tuh dapet 20% dari company-nya dan disini 1,250 itu basically sama kayak tadi value of the investment-nya yang perlu dikasih supaya si company-nya dapet supaya employee-nya dapet segini shares adalah 1,25 which is sama dengan number of shares dikali price per share-nya 4 juta kurang lebih gitu nah sampai sini ada yang bingung nggak ini agak agak lebih tricky dari yang sebelumnya sih jadi kalau misalnya ada yang bingung ada yang mau nanya feel free saya nanya ibu ibu saya nanya ibu oke itu 1,250-nya dari mana ibu 3,1,2,5 1,2,5 ya nah 1,2,5 ini adalah total number of shares-nya di previous fundraising 1,2,5 ini dari investasi sebelumnya ibu ya dari total total investasi sebelumnya betul jadi kita cuma mau ikut-ikut aja sih kalau misalnya kita mau nambah 20% lagi gitu dari 1,2,5 itu berapa gitu artinya asumsinya dari sini adalah pemilik bisnis ini sudah pernah dapat angel investment dulu ya betul ada seat ada seat dulu ya oke ada seat dulu nah terus dari seat-nya itu terus habis seat kan mereka mau ke series A kan cuman sebelum series A mereka mau kasih apa ya pengharga nih buat employ-nya untuk kasih totalnya 20% gitu dibagi-bagi 20% of the company ownership ke employ-nya nah disini mereka mau grant 20% dengan cara ngitung ya itu gimana apa namanya supaya dapetin itu kurang lebih itu jadi basically ya ini itu kalkulisinya hitung-hitungan aja sih nanti bisa lihat di Excel-nya dari previous angel atau seat financing nanti buat nambah 20% ownership lagi company perlu nambahin berapa jumlah lembar saham lagi kurang lebih gitu sih konsepnya ya terus nah dengan ini kan berarti konsepnya sama nih setelah ada employee stock option berarti nambah nih jumlahnya jumlah investmentnya 1,250 1,250 basically tadi price per sharenya 4 dolar dikali jumlah saham tambahannya setelah ada employee stock option ya 1,250 ditambahin pre-money valuation pre-money valuation itu 5 juta yang dari si seat financing-nya itu jadi sekarang setelah ada employee stock option post-money valuation-nya sama dengan 6 juta 250 ribu 6 juta 250 itu post-money valuation-nya nah itu untuk employee stock option nah untuk sekarang next-nya setelah mereka ada issue employee stock option mereka itu mau doing series A financing nah disini series A financing-nya itu mereka raise 3 million 3 million USD at 7 million pre-money 7 million pre-money valuation 7 million pre-money valuation again valuation-nya dapatlah dari company-nya sendiri mereka tuh kira-kira future value-nya berapa segala macam biasanya lewat DCF atau lewat transaction comparable companies gitu-gitu ini ada yang tanya satu dulu ya hai kak izin bertanya seberapa pengaruh adanya pemberian esok dibandingkan tanpa pemberian esok aku ini kali ya maksudnya pertanyaan tuh pengaruh dalam hal jumlah apa namanya lembar sama atau valuation of the company atau lebih ke arah benefitnya buat employee ini pertanyaannya kurang lebih gimana nih ya betul kak untuk lebih kepada kinerjanya ataukah semakin bersemangat atau seperti apa karena sepertinya belum banyak startup mungkin aku baca-baca masih kurang ya masih belum banyak menurutku yang kayaknya belum ngasih esok ini ya atau bagaimana tapi memang mungkin awal-awal kita emang kayak ini masih stage awal-awalnya untuk startup apa segala macam di Indonesia tapi makin kesini tuh emang makin banyak sih yang ngasih esok apalagi perusahaan-perusahaan yang baru dapet seed atau series event fundraising biasanya mereka bakal ngasih esok ke company karena mereka kan masih early stage banget nih jadi untuk compensate beside apa ya beside gaji doang mereka tuh bisa apa ya namanya nge encourage the employee jadi kalau misalnya mereka bantuin the company ini untuk grow sampai bisa series B sampai series B sampai series C even sampai unicorn atau go public kan nanti setiap fundraising kan price apa namanya harga sama yang bakal naik tuh bakal naik terus nah itu jadi bisa bisa kasih apa ya encouragement buat employee-nya gitu jadi kalau bantuin kita nih buat grow sampai series B sampai unicorn even sampai go public nanti kalian bakal nanti employee-nya bakal dapet saham yang harganya bakal naik terus gitu jadi biasanya sekarang udah lumayan common kalau misalnya dapet esok tuh bisa bisa apa ya ngelock lah employee-nya basically jadi kalau misalnya kalau misalnya kalian biasanya nih acac-acac kalau kalian kerja 2 tahun kalian bakal dapet 25% dari eligibility esok kalian misalnya kalian misalnya nih di company-nya 20% kan misalnya di company-nya ada 20 orang nih employee-nya selain founder berarti 1 orang dapet 1% kan nah disitu nanti kalau kerja 2 tahun mungkin dapet 50% of the esok nanti kalau udah kerja 5 tahun dapet 100% of the esok nah dari situ setiap kali ada fundraising terus mereka jadi unicorn dan mereka juga go public kan pasti price-nya harusnya insya Allah naik terus ya dan disitu bisa compensate nanti bisa dicairin mereka bisa jual sahamnya di end of day kalau misalnya terdouble public atau misalnya mereka bisa jual gitu ke trip party jadi disitu bener-bener bisa encourage the employee kalau misalnya mereka bantuin the company to go well to perform well mereka bakal dapet employee stock option yang harganya naik terus kurang lebih gitu kebayang gak maksudnya Pebri? siap gak sudah lebih jelas oke sip oke terus berarti nanti ya after employee stock option biasanya emang di early early stage atau misalnya mereka ada new hire gitu kalau misalnya mereka hire a new employee atau hire head atau hire kepala divisi lah apa segala macem biasanya mereka bakal nge-issue this employee stock option gitu dari 20% nanti biasa dibagi-bagi ke employ-nya terus nextnya after employee stock option ini ada series A financing series A tadi 3 million at 7 million pre-money valuation dan disini case-nya ada 2 investor baru ada visi series A1 sama visi series A2 visi investor di series A1 dan visi investor di series A2 dan si series A1 ini invest 2 million which is ini 2 million worth of 2 million equity dan series A2 itu invest 1 million disini 1 million worth of equity dan sama kayak tadi berarti kalau misalnya dia 2 million dimasukin 2 million si series A1 masukin 2 million terus series A2 masukin 1 million mereka nanti dapat ownershipnya segini 20 sama 10% tapi at the same time ownership of the founder-nya terus mungkin employee stock option-nya sama visi investor atau early investor yang tadi di angel seed financing itu juga makin ke dilute dan namanya dilute terus disini number of shares-nya kenapa 446 sama 429 sama 223 dan 214 yang tadi aku mention ini berarti equity value-nya untuk dapetin number of shares-nya equity value dibagi sama price per share dan kalau kalian lihat nih price per share nih setiap fundraising tuh naik awalnya 4 dolar sekarang jadi 4,8 4,48 karena emang asumsinya itu price per share yang tadi aku mention tuh pre-money valuation dibagi sama total number of shares dari previous round jadi pre-money valuation dibagi sama 1562 sama dengan 4,48 kurang lebih gitu jadi emang kenapa orang fundraising-fundraising terus sama kayak tadi yang aku bilang employee pertama buat bantuin kita bantuin mereka buat keep growing the company tapi at the same time biasanya emang setiap after fundraising pasti price per share-nya naik karena makin gede company-nya kan valuation-nya makin naik jadi price per share-nya company naik terus juga nanti employee-nya yang dapet employee stock option kan harga saham mereka juga naik gitu kan ke depannya kurang lebih gitu ini soal for risk financing kurang lebih ini sih penjelasannya kalau misalnya ada yang mau nanya feel free to do sebelum kayaknya after ini soalnya udah mulai masuk ke ke apa namanya ke latihan-latihan soal sih for now saya nanya lagi boleh ya iya silahkan pak untuk valuation ini ini harus disetujui gak siapa yang maksudnya siapa yang bikin oh ini valuasinya valid atau tidak valid iya jadi kalau misalnya company yang gede-gede kan biasanya kan valuation mereka bikin terus mereka bisa biasanya hire kan kayak external apa namanya external customer lah gitu kan kayak atau kadang kalau aku di PWS aku bisa bantuin bikin valuation of the company tapi in this case emang kalau misalnya startup valuation tuh emang karena mereka juga kayak yang tadi Nizri yang juga bilang kan mungkin kalau awal-awal tuh juga kayak traction-nya belum ada atau produknya juga masih belum bisa menetase apa segala macam valuation-nya tuh lebih cara ngenentuannya lebih ini lah ya lebih bukan lebih bebas tapi lebih less quantitative gitu tergantung misalnya kayak misalnya mungkin kita mau invest di fintech company nih mungkin kita lihat aja dulu ajaib tuh pas fintech stage series A tuh berapa lebih karah atau enggak kayak winworks pas series A tuh berapa tuh rata-rata lebih ke arah rata-rata valuation-nya dan disitu biasanya emang si startup-nya misalnya dulu si ajaib nih 7 million terus coinworks 8 million terus yang lain fintech lain tuh pas series A 6 million valuation itu bikin rata-rata terus jadinya 7 million gitu peri-money valuation-nya nah disitu emang biasanya kita biasanya pas fundraising founder-nya bakal bilang nih kita value company kita 7 million 7 million dollar nah terus disitu biasanya visinya bakal kayak reassess aja sih dikit-dikit make sense nih 7 million dengan performance company yang segini dengan monetization yang masih segini apakah ini make sense kalau enggak yang menghenti bakal di-discash lagi gitu sih itu kayaknya lebih kayak expectation valuation comparable-nya yang mirip-mirip tuh size-nya berapa dan apakah itu make sense menurut investor untuk masukin premium valuation segitu kurang lebih gitu jadi lebih communication between the founders the company and the investor sih whether ini valuation-nya make sense atau enggak dengan stage yang segini nah ini tuh udah yang tadi sih nih udah nih untuk contoh-contohnya nah ini aku karena udah mulai setengah setengah tiga ya kayaknya udah lebih dari waktu jadi aku mau langsung masuk ke latihan soal aja kalau misalnya tadi kan udah di-share ya di chat apa namanya untuk cap table exercise-nya jadi ini langsung masuk ke soal aja kan tadi kita udah berapa soal founders masukin 1 milian terus ada sip fundraising terus ada employee stock option esop 20% terus ada series A fundraising juga 3 milian terus ini kurang lebih rumusnya rata-rata gini dan sekarang ini mau aku minta exercise buat peserta-pesertanya untuk ngitung series B round fundraising pake excel yang tadi jadi basically ini soalnya adalah jadi untuk series B fundraising mereka mereka minta dari investor 4 milian USD at 12 milian pre-money valuation disini ada beberapa investor jadi ada si investor baru yaitu VC series B 2,5 milian terus ada top up nih top up tuh maksudnya investor yang udah existing kayak VC investor sama series A investor tuh nambahin lagi dari amount investment mereka ada jadi yang series A yang udah ada tuh nambahin 1 milian top up investment juga 250k dari VC series A1 dan top up investment dari 250k from VC seat 1 nah dari sini kalau misalnya udah kalau misalnya udah masukin aku mau nanya sama pesertanya jawabannya untuk beberapa pertanyaan ini sih jadi ini contoh ini di excelnya jadi ini aku udah masukin yang seed sampai series A dan tolong masukin latihan soalnya untuk yang series B fundraising soalnya ini 2,5 milian VC series B top up investment 1 milian VC series A2 terus investment 250k VC series A1 dan VC seat VC seat 1 sorry ini harusnya VC seat 1 ya masukin 250k disini dan ini valuationnya 12 pre-money valuation masukinnya disini dan kalau misalnya udah selesai aku mau nanya dan kalau misalnya udah ada yang bisa jawab beberapa pertanyaan ini kurang lebih gitu jadi aku kasih waktu 10 sampai 15 senit buat pesertanya masukin ke itunya ya kalau misalnya ada yang mau tanya feel free to tanya before inputting the numbers thank you selamat menikmati nanti kalau ada yang udah selesai terus bisa jawab beberapa pertanyaan ini bisa hand raise atau enggak jawab di chat feel free terima kasih 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 oke ini udah udah masih ada beberapa yang nanya free money valuation udah semua selamat menikmati ini oh ya pak stevian udah jawab ya founders total ownership itu aku cek dulu ya sekarang aku cek founders total ownership 16% SOP 10 price per share top 2 VC adalah VC series B dan VC series A1 oke nah ini untuk jawabannya pak stevian founders total ownership 16,8 ya SOP 10,5 tapi price per share masih masih salah nih pak lebih tinggi harusnya dari itu free money valuation tergantung free money valuation yang harusnya sesuai soal 12 million free money valuation oh ada oh iya ada section free money valuation yang ini nih kalau diisi iya tapi kalau udah ada yang bisa jawab semuanya pikas tau juga ownershipnya dari dari top 2 investorsnya jadi 5,38 bukan lo oke bener 5,38 betul jawabannya oke langsung aja kali ya ada yang masih ngisi atau masih bingung belum mau lihat jawabannya atau udah selesai oke 5,38 bershare ya kevin oke langsung aja kali ya karena waktunya juga udah mepet jadi jawabannya gini tadi kan sesuai soalnya adalah masukin ke visi seat 1 250 ribu visi series A 1 250 ribu juga visi series A 2 1 juta sama visi series B 2.500.000 dan disini keliatan foundersnya makin lama makin diluted kan tadi dari seat sampai isop series A sampai series B awalnya tadinya 50-50 100% sekarang totalnya mereka dulu jadi 3,6% terus setelah kita masukin series B juga isopnya makin ke dalut nih jadi 10,5% nah ini yang menarik adalah investornya karena kan investor yang nambah tuh 4 investor tapi si seat 2 nggak nambahkan ya jadi bisa keliatan karena seat 2 nggak nambah dia kedai loot jadi dari 5 awalnya 8% 5,6% jadi 4,2% jadi makin nambah investmentnya kalau misalnya dia nggak top up atau nambah lagi di next-next awan itu nanti pasti ownership dia bakal makin turun sementara si visi seat 1 dia masukin dia awalnya 5,6 karena dia masukin 250 ownershipnya jadi masih bisa kejaga nih di 5,7% terus si visi series A dia tadinya masukin 2 juta terus sekarang dia top up 250 tapi tetep aja dia itu ke-dialode jadi dari 20% menjadi 16,5% terus visi series B karena dia nambahnya juga lumayan gede dia kan tadinya 10% nambah lumayan gede 1 juta instead of 250 kayak si visi series A dia juga ownershipnya lumayan nih jadi nambah dari 10% ke 13,75 nah si visi series B karena dia masukin yang paling besar dari semua investors 2,5 juta US dollar nah kalau misalnya in this case biasanya orang-orang visi visi atau investors yang mau yang lebih gede kita namain lead investors nah biasanya lead investor di setiap fundraising bakal ownershipnya emang mostly bakal lebih gede dari yang lainnya disini si visi series B dia karena masuk dia lead investor dia masukin 2,5 juta ownership dia lumayan gede nih dibanding existing investor lainnya cuman mungkin masih kalah sama si visi series A karena dia visi series A basically udah nambah 2 kali itu 2 juta terus 2,5 juta nah kenapa price per share bisa nambah kan nih 4,8 4,48 terus nambah jadi 5,38 ini terletak kayak yang tadi aku bilang itu valuation of the company untuk menghitung price per share nya adalah valuation of the company dibagi sama total number of shares share saya kan nambah nih tadinya sorry oh 1,5 terus yang pas series A 2,2 juta lembar saham terus yang pas series B itu nambah lagi jadi 2,976 lembar saham nah ini pre-money valuation nya untuk price per share nanti ngitungnya adalah pre-money valuation dibagi lembar juta saham dari itu sebelumnya jadi price per share ini valuation dibagi sama number of share saya jadi 5,38 kurang lebih gitu sampai sini ada yang bingung atau mau nanya gak? pokoknya sama sih kayak tadi founder ownership almost diluted 2 times since ESOP allocation jadi tadinya 32% terus sekarang masing-masing jadi 16 hampir 2 kali ke dilute VC investor VC investor yang popping up jadi more and more ownership jadi founders need to pay attention to this jadi jangan sampai si VC get bigger ownership than the employee and the founders itu perlu pay attention gitu juga terus kayak yang ke-mention price per share usually increase with every funding round with bigger valuation jadi kan awalnya pre-money valuation pas awal kan kalau gak salah 4 juta terus pas ESOP pas after seed jadi 5 juta pas series A jadi pre-money valuation 7 juta terus pas series B juga pre-money valuation 12 juta ini valuation-nya juga nambah as the company grows mungkin mereka number of users-nya makin tambah revenue-nya makin tinggi mungkin mereka juga udah bisa pes market makanya valuation expectation-nya pasti nambah di tiap di tiap valuation round jadi every funding round with bigger valuation meaning higher value expectation after each funding round jadi after series A pasti investor expect mereka bakal grow segini revenue-nya segini terus after series B mereka bakal expect bisa mungkin berapa juta user terus bisa revenue-nya bisa ngasihin berapa kurang lebih gitu makanya tiap tahun tiap fundraising ekspektasinya valuation-nya pasti makin tinggi terus ESOP allocation decrease after each funding round nah awal kan kita emang masukin 20% ya buat ESOP cuma setiap funding round kan bakal ke-dialode jadi emang better after each funding round tuh di-adjust aja if necessary ESOP-nya buat maintain 20% ini kalau emang startup-nya mau ngasih segitu ke the employee kurang lebih gitu nah lastly is it kalau misalnya sebagai founder atau entrepreneur your responsibility as an entrepreneur is to make sure that you understand the cap table jangan sampai kayak tadi aku bilang kayak diboong-boongin mungkin sama investor-nya gitu kayak founder-nya tiba-tiba kali-lihatnya gede banget terus visi investor-nya kayak ownership-nya jadi gede banget ya pak tadi ada ini ya mau nanya oke siap harus make sure understand your cap table jadi this cap table knowledgeable cap table will be especially helpful at times when you want to expand the employable option wonders of fundraising dan juga nanti pas tanggung jawab nih ke board of director tiap abis apa namanya each funding round kan pasti kan ada berapa shareholder atau investor yang bakal dilute kan dan disitu harus ngerti banget cap table-nya gitu kayak mungkin kalau misalnya misalnya dari series A ke series B mungkin biasanya kita bakal ada namanya prorata rights jadi nanti existing investors gitu bisa dapet rights buat top up juga supaya untuk maintain their ownership itu harus ngerti kan cap table-nya ngitung-ngitungnya berapa untuk dapat untuk maintain the ownership-nya si investor A mesti invest berapa lagi investor B mesti invest berapa lagi investor C mesti invest berapa lagi dan at the same time have to make sure founder-nya juga jangan sampai ke dilution-nya yang gede-gede gitu ownership-nya jadi mungkin itu I think ya kurang lebih itu sih lesson about cap table hopefully dengan apa namanya dengan ada excel-nya juga jadi lebih bisa ngerti dan bisa dilihat kayak calculation-nya valuation-nya cara-cara ngitung-nya gimana untuk ngitung pre-money valuation cara-cara ngitung price per share kalau lebih gimana I think kalau misal materi I think that's all from my side nanti kalau after this kalau emang waktunya cukup boleh nanya-nanya kalau nggak ya feel free nanti kalau dari excel yang mau tanya-tanya bisa tanya pribadi juga thank you terima kasih Bu Putri atas penjelasan dan materinya manaik sekali dan buat teman-teman semua yang misalkan kan ini acara event kita ini sudah direkam nanti akan kita share di youtube-nya Binus Incubator kalau teman-teman mungkin ada yang merasa tadi Bu Putri maupun Kak Nisrina atau Kak Putri Nabila kok agak cepat ya saya mau ulangi lagi nah kalian bisa melihat ya di Binus Incubator nanti kita akan share di sana baik sebelum kita akhiri ini adakah teman-teman yang ingin bertanya yang berkaitan dengan venture capital selain materi yang dibawa oleh Kak Putri Nabila maupun Kak Nisrina adakah yang mau ditanyakan teman-teman silahkan baik rasanya itu bisa jadi apa ya pedoman lah buat ngitung-ngitung karena emang aku juga awal-awal belajar itu juga lumayan take time sih buat benar-benar ngerti itunya ini serius gak ada yang mau nanya lagi kalau gak ada yang mau nanya lagi saya tutup nih ya mungkin nanti mereka masih mikir menelah dulu butuh 2 hari baru nanti akan tanya di minggu-minggu depan sama Kak Stephen sama Coach Hans juga ya mereka benar-benar dapatkan set baru sih ya oke thank you very much teman-teman semua ya ini adalah bagian dari akhir lecture series di semester ini ya terima kasih Kak Kuti terima kasih Kak Nisrina ya sama Kak Michelle ya thank you very much ya sampai ketemu lagi di venue Business Incubator berikutnya ya thank you semuanya maaf kalau ada yang kecepatan atau ada yang bingung-bingung nanti feel free juga di chat ke Michelle atau siapa buat nanya-nanya lagi thank you thank you thank you kaput ya oke keboi-san go sega saai selamat menikmati